Intro Assalamualaikum kembali jumpa lagi ya teman-teman bareng di Aryana Tufah pastinya gimana kabarnya teman-teman semua semoga sehat selalu dilancarkan segala urusannya dan dilimpahkan rezekinya halal dan penuh berkah untuk teman-teman teman-teman yang baru gabung halo salam kenal ya selamat datang dan selamat bergabung di Aryana Tufah semoga videoku yang aku share itu memberi manfaat inspirasi dan memotivasi teman-teman semua dan untuk teman-teman yang ingin dibuatkan referensi mengatur keuangannya bisa langsung request via DM di laman Instagram aku ya yang ada di pojok kanan atas soalnya yang tidak aku upload di Youtube aku upload di laman Instagram aku dan mohon dukungannya ya teman-teman setelah nonton durasi 3 menit lebih bisa bantu klik tombol like subscribe dan komen positifnya supaya channel di Aryana Tufah ini semakin berkembang dan bisa makin banyak lagi memberikan motivasi dan inspirasi ke teman-teman semua selain itu aku juga bisa bersilaturahim ke channel teman-teman semua terima kasih next pembahasan kali ini berasal dari request seorang ibu rumah tangga beliau itu memiliki pendapatan dari gaji suaminya sebesar 4 juta rupiah per bulan dan beliau itu membutuhkan modal usaha gitu ya teman-teman kemudian beliau juga membutuhkan biaya akikah untuk anaknya kemudian butuh kulkas nanti kalau ikut suaminya merantau kemudian juga membutuhkan ongkos untuk menyusul suaminya itu ke tanah rantau dan beliau ini memiliki satu balita usianya 6 bulan mungkin sebagian orang di luar sana gitu ya teman-teman gaji 4 juta itu bertanya-tanya bisa enggak gitu ya cara mengaturnya seperti apa dan bagaimana dengan kebutuhan yang begitu banyak tapi insya Allah aku bantu anggarkan ya teman-teman dan disini beliau memiliki pendapatan per bulannya sebesar 4 juta kemudian mempunyai kebutuhan pengeluaran wajib seperti kebutuhan bayi sebesar 600 ribu per bulan biaya uang makan suami di tanah rantau sebesar 250 ribu kemudian skin care ini seperti makanan gitu ya teman-teman untuk seorang perempuan sebesar 200 ribu per bulan nah dari pendapatan sebesar 4 juta dikurangin dengan pengeluaran wajib per bulannya masih ada sisa dana anggaran sebesar 2 juta 950 ribu nah disini aku bantu mengalokasikan sisa dana anggaran tersebut untuk beberapa keperluan seperti belanja mingguan 400 ribu atau 100 ribu per minggu ya teman-teman karena untuk makan sendiri aja ya karena bayinya kan belum makan makanan yang keras atau makan makanan yang lunak masih asih ya teman-teman dan disini aku anggarkan juga untuk dana tak terduga sebesar 300 ribu kemudian sedekah itu kewajibannya teman-teman karena di setiap rejeki kita itu ada rejeki orang lain yang wajib kita salurkan sebesar 50 ribu kemudian disini aku anggarkan untuk dana sinking fund itu sebesar 100 ribu kemudian jatah bulanan orang tua atau mertua itu sebesar 400 ribu masing-masing untuk orang tua 200 ribu dan untuk mertua 200 ribu kemudian disini aku anggarkan tabungan modal usaha sebesar 250 ribu tabungan akikah anak sebesar 350 ribu dan untuk uang ongkos merantau itu sebesar 400 ribu karena merantaunya itu gak terlalu jauh ya teman-teman masih dalam satu pulau dan insyaallah masih cukup untuk biaya perjalanan menuju ke tanah rantau itu sebesar 400 ribu kemudian investasi logam mulia sebesar 200 ribu kemudian wisselis atau keinginan ini sebesar 150 ribu bisa untuk beli kulkas ya teman-teman walaupun gak langsung tapi seenggaknya untuk beberapa bulan ke depan itu sudah bisa terbeli kulkas kemudian THTS atau tabungan hari tua sejahtera sebesar 150 ribu dan disini aku juga anggarkan untuk biaya kesehatan sebesar 200 ribu dan disini dengan catatan ya teman-teman harus selalu bersyukur dan bersabar setah ikhlas bahwa tidak ada yang instan walaupun kebutuhan kita itu banyak tapi tidak bisa dalam sekejap mata itu harus bisa terpenuhi atau terwujud ya teman-teman semua itu membutuhkan proses dan harus dilewati setiap prosesnya tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang penting kita itu selalu berusaha dan berdoa karena keputusan itu milik Allah sedangkan ikhtiar dan usaha atau usaha dan doa itu milik kita maaf ya teman-teman piponya kambuh dan alhamdulillah ya teman-teman gaji perbulan 4 juta tersebut ternyata bisa untuk mencukupi beberapa kebutuhan seperti tabungan untuk akikah anak tabungan untuk modal usaha untuk biaya ongkos merantau ikut suami ya teman-teman kemudian juga bisa beli kulkas nanti kalau sudah di tanah rantau bahkan ada bonusnya yaitu bisa kasih jatah bulanan orang tua dan mertua kemudian punya tabungan hari sejahtera hari tua sejahtera punya biaya kesehatan dan yang pasti bisa sedekah dan disini aku sarankan gitu ya teman-teman karena disini belum punya tabungan untuk pendidikan anak kan sekarang anaknya masih kecil ya teman-teman bisa dipersiapkan dari sekarang dan jadi saat waktunya tiba anaknya daftar sekolah itu sudah tidak kebingungan biayanya jadi disini aku anggarkan jika ada sisa dari dana anggaran itu bisa dialokasikan ke modal usaha kemudian ke investasi logam mulia dan pastinya tabungan pendidikan anak di masa yang akan datang bagitulah kurang dan lebihnya referensi dari aku ya teman-teman cara mengatur gaji 4 juta per bulan dengan beberapa kebutuhan semoga bermanfaat bagi beliau dan bisa dipahami dan semoga menjadi referensi juga buat teman-teman di luar sana bisa bermanfaat bisa menginspirasi dan memotivasi teman-teman semua dalam memanagement keuangan rumah tangganya semoga beliau dan teman-teman semua selalu diberikan kesehatan serta kelimpahan rezeki dan rezekinya itu berkah selalu ya teman-teman dan aku mau ucapin terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir yang sudah komen maupun yang tidak komen baik yang masih pemula seperti aku semangat terus ya atau bahkan yang sudah senior terima kasih semoga kebaikan teman-teman menjadi ladang pahala jariah dunia dan akhirat nah ya teman-teman mohon maaf ya jika ada kekurangan ataupun salah kata karena aku masih suka belepotan ngomongnya ambil saja sisi baiknya dan buang jauh-jauh sisi buruknya dan aku mau ucapin terima kasih banyak untuk teman-teman yang punya tab komunitas sudah sharein video aku semoga menjadilah ladang pahala jariah rejekinya melimpah selalu tanpa henti ya teman-teman kemudian semoga channel youtube-nya semakin berkembang dan yang sudah dimonet semoga dolarnya terkumpul banyak luar biasa banget kesuksesan para senior itu menjadi motivasi aku untuk lebih konsisten dalam bikin konten gitu ya teman-teman dan konten aku ini juga semoga bermanfaat untuk teman-teman semua terima kasih juga untuk para follower yang sudah sudi mampir ke channel aku sudah nonton gitu ya teman-teman semoga video aku itu bermanfaat untuk teman-teman dan bisa menjadi referensi atau gambaran untuk teman-teman follower dalam mengelola keuangannya dan untuk teman-teman yang ingin dibuatkan referensi bisa langsung DM ya insyaallah begitu kurang lebihnya sharing kali ini insyaallah kita bertemu lagi di video selanjutnya akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati